Halo conference, di sini ada soal mengenai sudut dan garis sejajar untuk menentukan besar sudut M. Pada soal ini, terdapat dua sifat sudut. Yang pertama, sudut sehadap dan sudut berpelurus. Pertama, kita bahas dulu sudut sehadap. 3P tambah 40 derajat dengan 7P derajat merupakan sudut yang sehadap. Sudut sehadap mempunyai besar sudut yang sama besar. Sehingga dapat kita tuliskan, 3P tambah 40 derajat sama dengan 7P derajat. 3P derajat dari sisi kiri pindah ke ruas kanan menjadi kurang 7P derajat dikurang 3P derajat. Sama dengan 40 derajat. 40 derajat sama dengan 7P derajat kurang 3P derajat, 4P derajat. Sehingga didapat P sama dengan kedua ruas dibagi 4P 10 derajat. Kemudian sifat sudut yang kedua, yaitu 3P tambah 40 derajat dengan M atau sudut M. 3P tambah 40 derajat dengan sudut M mempunyai sudut berpelurus. Sudut berpelurus mempunyai jumlah sudut sebesar 180 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 3P tambah 40 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. Kemudian substitusikan P sama dengan 10 derajat. 3 kali 10 derajat, 30 derajat ditambah 40 derajat tambah M sama dengan 180 derajat. M sama dengan 70 derajat pindah ruas ke kanan menjadi kurang 180 derajat kurang 70 derajat 110 derajat. Sehingga pada soal ini didapat besar sudut M-nya 110 derajat, yaitu opsi C. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.